Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di desa Kapar RT9, tepatnya di belakang Pasar Kapar. Puluhan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Sebanyak 4 buah rumah menjadi korban dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju tempat peristiwa lantaran titik api berada tepat di belakang pasar, serta padat rumah penduduk. Api baru bisa dipadamkan setelah hampir satu setengah jam. Rahmadi salah seorang warga mengungkapkan kebakaran terjadi sekitar pukul setengah delapan pagi. Tidak banyak warga yang menyadari kebakaran, hingga api merambat ke rumah tetangga. Apinya mulai jam berapa tadi Pak? Kurang lebih antara setengah lapan lawan jam lapan. Penyebabnya kira-kira itu berapa? Nah, tadi kan aku jam tujuh itu masih di rumah. Nah, jadi aku lewat sini itu ke luar itu ada mancium udah bau-bau haring-haring. Nah, Mbak itu berbulik aku mulai situ ke sini itu. Kulihat-lihat, kada ada apa-apa, tanda-tanda kebakaran gitu. Nah, cuma ada bau-bau pengharing-haringnya. Nah, Mbak itu marah sana, berbulik aja pulang langsung ke pasar. Kulihat, rumah yang kebakarannya berbuka aja di depor lawangnya. Menurut di satu ada orangnya aja di dalam rumah, tuh anaknya. Anaknya? Iya, anaknya. Si Ante, nyerangnya gak. Kawan abunya strok banget juga di dalam rumah, tuh. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu polisi memasang garis pengaman untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Selang beberapa jam, warga mendapatkan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabalong berupa bahan makanan dan perlengkapan seperti kasur serta obat-obatan. Bantuan ini membantuk apa? Alhamdulillah, bantuan ya. Apa-apa yang ingin dapat, Pak? Kalau perlengkapi tukangnya, seadanya. Kalau kelehatan, bantuan. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tabalong untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Desa Kaper, Tim Liputan Pemkap, Tabalong melaporkan. Dari Desa Kaper, Tim Liputan Pemkap, Tabalong melaporkan. Dari Desa Kaper, Tim Liputan Pemkap...